Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap lima orang dalam operasi tangkap tangan. Dua diantaranya merupakan Oknum Jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selain dua Oknum Jaksa, KPK juga menangkap dua pengacara dan satu pihak swasta. Kelimanya masih berada di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Perangkapan diduga terkait suap penanganan perkara pidana di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam OTT ini, KPK turut mengamankan uang sebesar 21 ribu dolar Singapura. Perangkapan dua Oknum Jaksa ini juga dibenarkan Jaksa Agung, HM Prasetyo, di mana pihaknya mendukung penuh KPK untuk mengusut kasus ini. Jadi kami ingin mengkonfirmasikan bahwa benar, KPK telah melakukan serangkaian kegiatan penindakan di Jakarta pada hari ini, siang sampai malam, dan tim KPK hari ini telah membawa lima orang ke gedung KPK yang terdiri dari dua orang Jaksa, dua orang pengacara, dan satu pihak swasta yang diduga sebagai pihak yang berperkara. Jadi saat ini kelimanya sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.